Kurang dari 1x24 jam-jam, Polsek Belah Batuh akhirnya berhasil mengungkap tersangka pembuang jenazah Orok di Loloan atau Muara Sungai di Pantai Cucukan, Banjar Cucukan, Desa Medahan, Belah Batuh, Gianyar. Kedua tersangka yakni Nikadek D, usia 18 tahun, wanita yang tinggal di Kecamatan Sukawati, dan Ikomang S, usia 25 tahun, pria asal Kecamatan Gianyar. Keduanya diamankan kurang dari 12 jam-jam setelah penemuan Orok berjenis kelamin perempuan itu. Kapolsek Belah Batuh Kompol Imade Berata Seizin Kapolres Gianyar Raka BP Ketut Widiada pada Rabu 26 Juni 2024 mengungkapkan kejadiannya berawal dari penemuan jenazah bayi berjenis kelamin perempuan di Pantai Cucukan, Belah Batuh, pada Senin 24 Juni 2024 sekitar pukul 9.45. Berdasarkan temuan tersebut, unit reskrim Polsek Belah Batuh bergerak cepat melakukan penyelidikan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, TKP, dan memintai keterangan saksi-saksi. Kompol Imade Berata didampingi Kasih Humas Polres Gianyar Ibtu Inyoman Tantra dan Kanit Reskrim Ibtu Ketut Putu Ardika menambahkan pengungkapan kasus pembuangan Orok ini terbilang cepat. Dia menambahkan kedua tersangka pembuang Orok yakni Nikadek D. Dan dan Ikomang S. diringkus pada Senin 24 Juni 2024 sekitar pukul 23. Saat diinterograsi, kedua tersangka mengakui semua perbuatannya membuang darah daging mereka. Jasad Orok Malang ini kemudian ditemukan oleh pemancing. Jenazah bayi yang ditemukan ini sekarang dititip di ruang jenazah instalasi kedokteran forensik RSUP Profesor. Ngoerah, Sanglah, Denpasar guna kepentingan otopsi. Sedangkan motif kedua insan ini tega membuang bayi mereka lantaran hamil di luar nikah. Selama ini, mereka pacaran, namun kebablasan hingga akhirnya sang wanita, Nikomang D., hamil dan melahirkan bayi. Kepada polisi, tersangka Nikomang D. mengaku melahirkan di kamar mandi. Kemudian jasad bayi yang baru dilahirkannya itu dibungkus dengan kain, kemudian dimasukkan ke jok sepeda motor. Nikomang D. selanjutnya menemui pacarnya, Ikomang S. Untuk menyembunikan aib, mereka lalu membuang jasad sang bayi di muara sungai pada malam hari, sehingga tak ada yang tahu. Sebelumnya diberitakan bahwa seorang pencari ikan yakni Imade Sudanta menemukan jasad orok berjenis kelamin perempuan di loloan atau muara salah satu sungai di Banjar Cucukan, Desa Medahan, Belah Batu. Ketika itu Imade Sudanta mencari ikan di muara sungai. Dia kemudian pindah ke bibir pantai untuk melanjutkan pencarian. Saat asyik menjela ikan di bibir pantai, tiba-tiba Sudanta melihat sesosok jenazah bayi terdampar di muara loloan. Selanjutnya dia membatasi jenazah orok tersebut dengan kayu-kayuan agar tidak digulung ombak. Penemuan tersebut lalu disampaikan oleh Sudanta ketemannya, Iwayan Hermanto, juga kekelian adat atau bendesa adat cucukan, serta Kades Medahan. Penemuan jasad orok ini selanjutnya dilaporkan ke Polsek Belah Batu Guna ditindak lanjuti. Yuliantara melaporkan untuk Denpost Channel.